Halo, pecinta sepak bola di mana saja Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, BIAX Yowie Football akan memberikan informasi menarik dan tentunya dari Team Sepak Bola Kekebanggaan Masyarakat BIAX, PSBS BIAX, atau yang dijuluki Cendrawasi Konek. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kabupaten Biagnumfor, Provinsi Papua memang memiliki segudang generasi muda sepak bola yang luar biasa. Biagnumfor sendiri mempunyai klub sepak bola yaitu PSBS BIAX yang mempunyai home di Stadion Cendrawasi dan berlaga di kasta kedua sepak bola Indonesia yakni Liga 2. Nah di tahun ini, PSBS BIAX sendiri berhasil bertahan di Liga 2 2021 setelah berhasil menggeser mitra kukan yang akhirnya degradasi ke Liga 3. Nah tapi ada yang luar biasa dari PSBS BIAX yaitu salah satu pemain muda berumur 18 tahun yang menjadi perbincangan beberapa pecinta sepak bola. Bahkan, beredar rumor banyak tawaran yang datang kepada pemain muda ini. Nah pasti kalian penasaran kan? Siapa dia? Ya, Jim Kelly Stroyer. Mengawali debut profesional di Liga 2 bersama PSBS BIAX, Kelly Stroyer berhasil mencuri perhatian publik. Pemain yang mengidolakan Boas Telosa ini tampil luar biasa bersama PSBS BIAX. Salah satunya, golnya ke gawang, mitra kukar, dan beberapa aksi-aksinya di dalam lapangan. Kelly Stroyer sendiri adalah pemain jebolan SSB Star United. Selain itu, Kelly Stroyer pernah membawa sekolahnya SMA Negeri 1 BIAX, menjuarai LPI di BIAX Nouveau, dan dia berhasil menjadi top scott. Pemain yang dijuluki The Next Boas ini secara resmi sudah bergabung bersama PSBS BIAX sejak 2020 dan mengikuti program latihan oleh pelatih saat itu, yakni Juan Marcelo Cirelli dan Ega Raka Gali. Nah, terkait rumor yang beredar nih, kru BIAX Yowie Football langsung mendatangi Kelly Stroyer untuk melakukan wawancara singkat untuk memastikan status dan apa perasaan Kelly Stroyer saat PSBS BIAX bermain dan segala macam tawaran dari berbagai klub-klub besar Liga 2, bahkan Liga 1. Berikut video lengkapnya. Berikut video lengkapnya? Belum pulang ya, BIAX? Belum, masih 7 ibu dari bos Toran. Saya kelahiran tahun 2002, tanggal 11 Desember, jadi nanti tanggal 11, berumur saya 19 tahun. Biasanya untuk sekarang, saya masih nampak mengetahui. Saya Tamatan Isma Negeri 1, BIAX Gota. Saya baru pertamakan dari Isma Negeri 1, juara Piala HP hingga Pendidikan. Terima kasih. Saya dari sekolah Superbola, SSB Starium IT. Tua dari lima bersaudal. Kami laki-laki tiga, dua perempuan. Yang tua, yang pertama dia sedang melanjutkan latihan studinya. Lagi kuliah. Yang laki-lakinya baru berkembang, baru lagi menyusul. Saya dipanggil oleh PSBS pada tahun 2020, pas persiapan bija mau berjalan, dihambat oleh Corona. Biar perempuan. Baik. Kalau untuk saya, untuk tawaran-tawaran, untuk tim lain. Untuk saya, saya merasa saya masih belum siap, bahwa saya masih bertahan tetap di PSBS BIA, dan ini awal saya baru berkembang dan baru memulai karir depan bola saya. Dan suatu hal yang membuat saya untuk tetap mengubahkan di PSBS BIA, karena itu adalah harapan saya dari kecil, impian saya dari kecil bahwa di suatu hari saya akan bermain untuk negeri saya, PSBS BIA, dan saya percaya bahwa suatu hari saya akan membawa PSBS BIA kemeraih dan bisa mencapai dia satu. Yang itu impian saya dan motivasi terbesar saya adalah kakak Boas, kakak Boas Salosa yang begitu lama dia membawa PSBS BIA, nanti begitu dia membawa PSBS BIA bisa meraih gila empat kali, terus turut-turut, dan itu suatu motivasi terbesar untuk saya bawa. Saya juga bisa membuktikan bahwa saya bisa membawa negeri saya biar untuk bisa meraih gila satu di tahun ini. Meskipun di tahun ini saya bermain, tim saya tidak sampai lulus atau misal, tapi saya sudah merasakan atmosfer pertandingan ini dan saya percaya bahwa tahun depan saya pasti bisa membawa PSBS BIA kemeraih gila satu. Setiap orang kalau pertama kali main pasti ada, karena kalau untuk saya, saya sangat merasa senang, karena bisa begitu bergabung dengan PSBS, bisa dipercayakan oleh pelatih, manajemen, untuk mengikuti kick-off atau pertandingan pertama PSBS, waktu itu melalui Tragunggar di Kalden. Itu sebagai kalau untuk semua pasti ada grogi, kalau pas masuk pasti ada grogi, tapi begitu saya sudah masuk di dalam lapangan dan lihat bahwa pemain-pemain senior yang tompang saya dan dari situ menjadi motivasi terbesar bahwa saya bisa dan saya mulai percaya diri dan saya disponsor oleh kakak-kakak senior saya dan itu menjadi suatu kebanggaan sendiri untuk saya. Kalau untuk saya, untuk tetap bertanding di PSBS, tidak ada pembicaraan dari manajemen, latih, atau teman-teman, kakak-kakak, tapi itu keinginan saya. Saya dari KITI memang ingin sekali bisa membawa PSBS BIA kemeraih gila satu dan ingin bisa membawa nama baik negeri saya BIA. Kalau untuk saya, harapan saya untuk masyarakat BIA, semoga dari saya bisa, dari saya sebagai motivasi untuk adik-adik saya yang mendirung sempat BIA, bisa bergabung bersama-sama di PSBS BIA. Dan harapan saya, suatu hari saya bisa mengambil kembalgaan sendiri untuk kota saya, negeri saya, kota BIA. Dan memang impian saya dari kecil, saya harus bisa bermain di PSBS BIA. Dan memang dari kecil impian saya memang sangat besar untuk meraih atau bisa berkancel sama-sama dengan PSBS BIA. Kalau saya dipanggil oleh Indonesia, pasti di dalam hati saya, pasti saya senang bisa bermain, tapi itu saya bermain untuk negara saya, negara Indonesia, atau membela sama baik negara saya. Tapi setelah saya bermain, sebetulnya saya untuk membela Indonesia, kakak kembali ke BIA saya, BIA. Kalau saya, harapan saya untuk Bapak Ketua Umum menijemai ofisial dan para pelaji, suatu kebanggaan khusus untuk orang BIA. Saya berharap kita di, apa, di kota BIA, kita bisa naik sponsor dengan hubungan masyarakat dari Bapak Bupati. Semoga di, untuk persiapan ke depan kita, untuk kita memulai Liga lagi, saya berharap semoga kita bisa dibantu, di, dapat support dari masyarakat, agar mungkin di tahun 2022, kita bisa lebih siap dan bisa meraih kemenangan atau naik ke BIA. Karena, saya belum, apa nih, sebelum kita di tahun 2021 ini, persiapan yang begitu mini, tapi saya dapat motivasi dari senior sehat saya bahwa persiapan yang mini, apapun itu, tapi jika kita kerja keras, usaha, pasti kita mendapat hasil yang baik, dan kenapa jika tidak di tahun 2022, kita bisa lebih siap dari awal, dapat dukungan, dapat support dari masyarakat BIA, dan saya percaya bahwa di tahun 2022, PSB bisa menaik dan bisa menaik ke BIA saat. Halo, saya Jem Kelisroyer, pemain PSB SBIAK. Mau bilang sama kamu, jangan lupa subscribe channel Youtube OrangBiakTV. Salam, Nabi Bongka. Ya, jadi ini sekarang kakak senang sekali, karena adiknya sudah paku baju Youtube OrangBiakTV ini, sudah bantu mendukung channel Youtube OrangBiakTV ini, OrangBiakTV ini orang biak punya channel Youtube. Ini kan dulu, mulai itu kapan mulai? Eh, jatuh bangun juga sih dari 2017 sih, kerja keras, tapi sekarang sudah punya 2 channel, kemudian sudah termonetize semua 2 channel ini. Lalu, ini penghasil lainnya gimana? Ya, lumayan. Hasil dari sini, kita bagi ke beberapa anak-anak di jalanan. Wah, di jalanan. Bagus ya. Ini kakak kasih khusus untuk adik Kelly, supaya di Kelly juga bilang, OrangBiak yang lain dong, harus subscribe dengan OrangBiakTV ini. Nah, kami lihat OrangBiak, harus subscribe. Ada juga channel Biak Showy Football itu, itu yang biasa memuat konten-konten tentang BSBS itu. OrangBiakTV, 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 Masuk, Silahkan, Masuk, 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 Silahkan, Tidak kunci, tidak kunci, masuk. Ya, masuk. Tidak apa터 naik Kututut, Tadeng yang kelap atau gad, Terendal, Silahkan田 tanung. Ada Ong Pakle. Wilhelm 강. Eeeemang luar biasa, ulang tahun kak, J bits ini sekitar, Terendal fakta, Sebelum pes第一as Store Sedap itu Sebelum pes Jangan cepatin dulu aku santai, biar kamu lihat kamu berapa katanya? keli buka kamar keli buka kamar mewah sekali taruh disini taruh disini kamu makan 2 hari, kamu makan 2 hari emang emang teman teman berlalu gak makanya kamu tidak mau lihat keli buka kamar dulu kan? kamu tidak mau lihat keli buka kamar dulu kan? kamu tidak mau lihat di sini, kamar mandi pake terap hahaha hahaha woi ada kakak capu woi ada kakak capu datang oke oke awan 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 waduh luar biasa ambil bongka ambil bongka panik juga ini mau pergi luar biasa ini rencana tegang kopur nih berarti dia mau kabur nih coba kamu tanya ini baik-baik dulu coba tanya ini baik-baik mau balik biaknya mau balik biaknya? negeri balik-negeri ya pulang-pambri ya pulang ke biak luar biasa jadi ini pas kebetulan karena ada kakak capu disini ini senior salah satu senior PSBS biak dan langsung saya mau diskus sebentar tanya-tanya sedikit lah kakak capu apa kabar? baik bagaimana prestasi PSBS tahun ini bagaimana prestasi PSBS tahun ini? eh jantung kemana-mana ini kakelon duduk kakak paul sabar kakak paul disini kakak paul bagaimana kakak capu tahun ini tuh persiapan yang sangat minim tapi dengan beberapa pemain ini kan yang punya prestasi bagus di tim ini akhirnya tim ini boleh bertahan di 32 musim di depan bisa lanjut lagi luar biasa 10 hari saja ya kakak capu ya persiapan 10 hari ini kakak capu datang tidak ada kakak capu istirahat kakak capu lagi istirahat saya kira saya sendiri saja yang datang ke adik keli ternyata kamu semua juga iya kita juga datang ini kakak capu sudah sampaikan tadi untuk adik keli dan tetap bertahan bertahan ya harapan ceman-ceman semua ya berarti target tahun depan harus Liga 1 harus kalau bisa bertahan maka punya harapan tuh kamu stop jalan-jalan kamu istirahat dan terlalu banyak kurangi jalan yang liar-liar itu ya iya iya apalah ada kakelon di belakang kakelon napi bongka harga mati harga mati tetap bagusnya iya ase ada kakak maku juga disini kakak maku kamu jaga mati keli sekali jaga mati pokoknya manjakan dia betul ya jangan kemana-mana kakak kakak capu tahun depan 31 31 31 tahun depan oke luar biasa kamu makan barang kamu makan barang kamu makan barang ah eh iya sempurnaan ini sebentar ini ganti kan maku 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 kakakak paham mana paham selamat menikmati